Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kasian banget sih ya nasibnya PDIP ya kemarin itu ditolak Golkar mau bergabung dengan koalisi besar atau koalisi kebesaran atau koalisi kegemukan entahlah namanya seperti apa karena sebesar apapun gitu kayaknya gak ada isinya siapa yang mau dicapreskan dan siapa yang mau dicapreskan gak jelas nah sekarang ini kenyataannya ya dari Golkar juga Nurdin Khalid menyebut ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok calon presiden artinya tidak kapling kalau calon presidennya itu harus PDIP gitu ini disampaikan oleh Nurdin Khalid dalam satu meja The Forum dengan kompas TV dengan tema PDIP ditinggalkan atau apa ya ya kalau kemarin itu ditolak karena capresnya PDIP minta capres sekarang dibolehkan asal tidak minta capres itu namanya setali tiga uang kok kasihan banget nasibnya apakah partai-partai yang besar itu sudah tidak memandang lagi yang disebut sebagai Megawati terahnya Soekarno ya kan bapak proklamator Indonesia ya masa anak keturunannya sampai di lepeh-lepeh kayak begitu ya apa enggak lihat itu gitu kan dan tahu enggak Jokowi itu kan sekedar pekerja partai menurut versinya PDIP gitu loh masa ini bosnya Jokowi mau mencapreskan ini dia partai terbanyak suaranya diperlakukan seperti itu sama Nurdin Khalid gitu loh ya tega banget ini Nurdin Khalid ya sekedar menggambarkan bagaimana suasana PDIP sekarang ini ya apakah PDIP mau dipermalukan ya masuk ke dalam koalisi besar sebagai peserta pupuk bawang ya sekedar ikut-ikutan atau dia ingin bangun koalisi sendiri beserta gelora kah beserta PBB kah atau beserta partai-partai kecil yang lain karena dirinya sendiri tanpa partai yang lain pun gitu kan sudah bisa untuk mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri ya kenapa harus dipermalukan oleh Gorkar kenapa harus dipermalukan oleh Gerindra kenapa harus dipermalukan oleh koalisi-koalisi besar itu ya memang pemirsa pada beberapa hari yang lalu ya ketika Gorkar ngotot ya tolak PDIP gabung koalisi besar kemudian ada suasana melemah dari PDIP itu ya deh saya kan tidak mematok capres gitu ya tapi nggak tahu kan lobby-lobby itu akan tetap berjalan dan suasana ribut itu akan terus menghantui koalisi yang disebut sebagai koalisi besar ini ya siapa yang kira-kira layak untuk menghadapi Anies Baswedan ini memang menakutkan ya itu mengapa pemirsa kalau apa namanya survei-survei yang mengunggulkan Braboboka mengunggulkan Ganjar tapi memang belum pernah mengunggulkan Puan Maharani ya kelihatannya memang ini koalisi besar ini rame-rame mau mencutik PDIP itu keluar dari barisan ya karena sok-sokan katanya itu menganggap ya mungkin karena manja kali ya ketua partenya itu kan perempuan sendiri yang lain laki-laki gitu kan dan semua kelihatannya kalah pamurnya dengan megawati gitu nah mungkin supaya mereka juga punya pamur salah satu caranya adalah mengucilkan PDIP itu tetapi itu kan nggak bagus ya sementara semua partenya ini bergabung itu masih pusing juga siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres ya itu berat ya mau ngantarkan Prabowo Prabowo kelihatannya juga seperti itu ya takut-takut juga lah ya karena itu mengerahkan banyak sekali dukungan dan itu pun masih ragu juga kelihatannya begitu apa menganggapkan Ganjar Pranowo ya kan semua yang ditunjukkan oleh survei itu mereka semua tahu ya biasanya orang-orang yang survei ini itu selalu menyajikan dua data sekaligus data untuk membentuk opini publik dan data tentang potret realistis dari konstituen yang ada yang diharapkan atau diprediksi akan memberikan suaranya di Pilpres nantinya 2024 itu dan itu jauh sekali ya dengan dibanding dengan Anies Baswedan auranya memang perubahan itu tinggi karena kegagalan pemerintahan yang ada sekarang tidak sepenuhnya karena Ganjar maupun karena Prabowo karena gagalnya pemerintah sekarang aja itu yang membuat orang itu cenderung memilih kepada Anies Baswedan itu karena itu ya sementara baik Prabowo mau Ganjar meneruskan Jokowi apa rakyat kan dengan sendirinya sudah langsung pada sampai logika atau reasoning penalaran gitu lah uang sekarang saja gagalnya kayak begini mau diikuti oleh capres-capres yang lain Puan Maharani mau ngikut Prabowo mau ngikut Ganjar mau ngikut mau jadi apa negara ini kan hancur gitu nah yang menyajikan perubahan itu memang Anies Baswedan sekaligus disikapi sebagai oposisi inilah satu standing apa namanya politik yang tambahnya tepat diambil oleh koalisi perubahan itu ya nah disini memang pemirsa nasibnya PDEP dipermalukan ya di koalisi besar ini dan ini juga membuat bingung kok aku ini partai terbesar tetapi kayaknya gak dianggap banget gitu nah menurut Norden demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai oleh sebab itu ya sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi saya setuju bahkan kita tidak mengenal koalisi kita adalah presidensial bukan parlementer tapi presidensial rasa parlementer itu yang terjadi ya ya kemudian menyebutkan bahwa ada kerjasama yang bisa dilakukan oleh partai politik di Indonesia baik sebelum maupun sesudah pemilihan presiden artinya jangan takut PDIP kalau ya kalau tidak masuk dalam jajaran koalisi besar koalisi besar ini juga hanya namanya saja mungkin jatuhnya nanti ya kalau Prabowo yang menjadi calon presidir semua ini akan menjadi beban partai-partai yang gabung dukung Prabowo ini akan jadi beban semua gimana dong makan siangnya gimana ini biaya operasionalnya gimana ini untuk ini semua semuanya dan itu akan membuat pusing Prabowo Subianto belum tentu juga konstituen dari partai-partai itu mendukung ini yang ngeri pemirsa tidak berarti kalau kalau partainya ini suaranya sekian kemudian nanti segitu enggak biayanya malah iya akan banyak itu nanti habis itu ngumpulin duit sampai tua belum mungkin makannya sekedarnya habis kembali ini yang saya kira ditakuti oleh sejumlah pihak dan pada dasarnya mungkin koalisi perubahan hanya senyum-senyum saja Anies Baswedan juga senyum-senyum saja sementara istana koalisi besar capres-capres yang lain stres memikirkan bagaimana menghadang Anies Baswedan itu Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh